Pemirsa Intens Investigasi Di tengah konflik dirinya dengan sang anak Loli yang tidak berujung, Nikita Mirzani belakangan ini terlihat sering memposting hal-hal yang berkaitan dengan urusan asmaranya dengan Rizky Irmansyah yang kini sudah kandas usai menjalani hubungannya selama 6 bulan. Menariknya, di saat dirinya yang mengungkap kejelekan sikap dan perbuatan sang mantan kekasih, Nikita Mirzani pun malah memuji beberapa ajudan Prabowo, salah satunya adalah Mayor Teddy. Lantas, seperti apakah ungkapan Nikita Mirzani yang menganggap jika Mayor Teddy adalah ajudan Prabowo yang tidak pernah macam-macam, yang seolah Nikita Mirzani membandingkannya dengan Rizky Irmansyah yang kelakuannya berbanding terbalik dengan Mayor Teddy. Lantas, seperti apapun Nikita yang kembali memposting tulisan berbau sindiran tentang sikap bermuka dua pada statusnya, hingga psikolog Kelita Gading pun menanggapinya. Di sisi lain, konflik Nikita Mirzani dengan Loli akhirnya mendapatkan perhatian dari KPAI. Lalu, seperti apa KPAI dalam menyoroti perihal Nikita Mirzani yang mencoret Loli dari kartu keluarga, hingga menurut KPAI hal tersebut adalah tidak boleh dilakukan orang tua, karena anak berhak untuk mendapatkan identitas hingga ada sudut pandang lainnya. Dan bagaimana pula, menurut TikToker, bahwa mengingat di negara Indonesia ada peraturan tentang seseorang yang melantarkan anak, termasuk mencoret anak dari kartu keluarga, bisa saja terjerat pasal perlindungan anak. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, kabar tentang kandasnya hubungan Nikita Mirzani dengan Ajudan Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, usai putus dengan Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani pun justru mengungkap hal yang mengejutkan, di mana ia mengaku mengalami kekerasan fisik dan juga mental yang diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah. Namun, di tengah kehebohan ini, baru-baru ini, sebuah video yang menampilkan Nikita Mirzani sedang membahas para Ajudan Prabowo juga tengah viral di media sosial. Ya, dalam video viral itu, Nikita Mirzani pun mengungkapkan pandangannya tentang karakter para Ajudan pribadi Prabowo seperti salah satunya adalah sosok Mayor Teddy yang namanya pun kini populer hingga banyak digilai dan dicintai oleh kaum hawa di tanah air. Secara terang-terangan, Nikita Mirzani pun memberikan pujian kepada Mayor Teddy saat boroknya Nikita yang akan diungkap oleh sosok Rizky Irmansyah, mantan kekasihnya itu. Bahkan, tak hanya memuji sosok Mayor Teddy yang begitu karismatik di mata para wanita. Diduga, Nikita Mirzani pun tiba-tiba curhat lewat media sosialnya, di mana ia pun mengunggah story tentang hidupnya yang kini sudah tenang dan tidak mau diganggu oleh siapapun. Sudah ya, jangan serang saya terus. Lebih baik kita menanggih diri masing-masing. Hidup saya sudah tenang karena pesawat orang ini. Kalau kalian mau ribut, silahkan ribut dengan keluarga mu, pilingangmu, dan para pekerja mu. Jangan bantuan saya, buat saya yang bulan ini sudah cukup. Terima kasih dan selamat malam, tulis Nikita Mirzani. Yang baik cuma Mayor Teddy, ya betul. Dia TNI sih ya, maksudnya dia dari TNI. Jadi dia nggak boleh macem-macem, nggak boleh aneh-aneh. Yang aneh-aneh tuh, yang nggak macem-macem tuh, sepenglihatan gue yang gue kenal. Yang nggak macem-macem tuh, Mayor Teddy sama Agung. Stop nyai, nanti heboh. Ya, kalau heboh nggak heboh, maaf, biarin aja lah. Namanya, namanya ngomong di sosial media, ya sudah terima aja lah. Kepancing, nggak kepancing. Biasa aja, menjelaskan itu bukan berarti kepancing, guys. Menjelaskan ya, menjelaskan. Kalian kan mau tahu, ya dikasih jawabannya itu. Kalau Agung gimana Agung? Agung baik, Agung tuh orang yang paling nggak macem-macem dia. Paling nggak macem-macem. Sholatnya juga rajin sekali. Lantas, Nikita Mirzani pun juga menyindir tentang sikap bermuka dua pada statusnya. Di mana quotes tersebut diripos oleh Nikita Mirzani. Diduga untuk kembali menyindir mantan kekasihnya. Seburuk-buruknya manusia adalah dia yang bermuka dua. Ngomong ke sana A, ngomong ke sini B. Bilang kiri X, bilang kanan Z. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, hanya cocok untuk pentingan dia saja. Tulis Nikita Mirzani. Lantas, seperti inilah ketika Lita Gading, yang merupakan seorang psikolog, melihat perseteruan Nikita Mirzani dengan mantan kekasihnya Rizky Irmansyah. Hingga, Lita pun menyarankan agar Nikita Mirzani mengecek masalah kejiwaan dirinya. Dir, Nikita Mirzani. Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan perilaku dari seseorang, yang mana dia adalah ajudannya Bapak Prabowo, Rizky. Ini sudah tersebar di media sosial, dan ini sudah menjadi konsumsi publik. Akhirnya saya berkomentar di sini. Karena ini sudah menyangkut masalah kesehatan jiwa, dan kesehatan mental. Anda mendapatkan kekerasan fisik dan mental, katanya. Ini gak main-main, loh. Kalau sampai benar terjadi, kenapa Anda gak lapor saja? Jangan berkuar-kuar di media sosial. Dan kalau misalkan mendapatkan hal tersebut, Anda periksakanlah ke psikolog maupun ke psikiater. Itu sebagai saran saya. Menurut Lita Gading sendiri, apa yang dilakukan Nikita Mirzani kepada mantan kekasihnya Rizky Irmansyah, layaknya seseorang yang sedang menjelekan seseorang lewat media sosial. Untuk itu, Lita Gading pun juga mempertanyakan, apa yang menjadi alasan Nikita Mirzani tidak mau melaporkan jika dirinya menerima tindak kekerasan dari mantan kekasihnya Rizky Irmansyah. Tak hanya itu, Lita Gading pun juga memperingatkan Nikita Mirzani, bahwa apapun yang dia tudingkan kepada mantan kekasihnya dan dirinya tidak memiliki bukti, bisa saja Nikita Mirzani akan dipolisikan, karena menyebarkan hoax hingga bisa terjerat undang-undang ITE. Secara tidak langsung bahwa Anda menjelekan seseorang, ini tidak baik dan ini akan memblunder, akan menjadi opini publik yang tidak baik untuk Rizky. Bagaimanapun juga Rizky adalah seorang yang sudah bekerja lama dengan Bapak Prabowo, saya patut mengomentari karena saya adalah bagian dari Bapak Prabowo, saya minta tolong Anda harus menjaga nama baik beliau. Saya tidak suka dengan orang yang menyebar hoax, kalau memang benar ini berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini adalah hoax. Dan ini akan menjangkut undang-undang yang mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan, undang-undang ITE dan sebagainya. Anda bisa terkena ini. Jangan sampai Anda bermasalah dengan hukum lagi, karena Anda sudah beberapa kali mendapatkan perilaku yang sama dengan laki-laki sebelumnya. Saya rasa introspeksi diri Anda hati-hati jika mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Sekali lagi, saya tidak menyukai hal-hal yang semacam ini. Jika memang Anda betul mendapatkan kekerasan fisik dan mental, silakan Anda lapor dan cek masalah kejiwaan Anda. Silakan Anda lapor dan cek masalah kejiwaan Anda. Sebelumnya, Nikita Mirzani pun juga sempat heboh, karena dirinya merasa disindir oleh sosok laki-laki yang menyebut hubungannya settingan, hingga Nikita pun memposting hal tersebut di media sosialnya. Dan ternyata, tak lama dari Nikita Mirzani memposting ulang hal tersebut, sosok laki-laki pada video tersebut pun tiba-tiba membuat klarifikasi permintaan maaf untuk pihak yang dirinya sudah disinggung pada video viral yang kini sudah beredar. Ini yang marah-marah, ini yang LC, ini netizen. Karena aku, terus kau percaya aku. Anjir ya, mutiha ini ya. Terus, kamu percaya aku LC? Menurut netizen aja deh. Pernah ada nama aku di karuti, roli ya. Jah, jah, jah settingan ya, karena pengen pemilu, kan? Settingan pemilu, kan? Jah, jah settingan ya, karena pengen pemilu, kan? Settingan pemilu, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raci Benjamin. Ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang merasa tersinggung. Dan terlebih lagi dirugikan atas beredar luasnya video yang saya upload. Pada minggu 21 April 2024. Walaupun di video tersebut saya tidak menyebutkan nama siapapun, tetapi tentunya video tersebut membuat rugi banyak pihak. Video itu saya buat semata-mata hanya untuk bercanda dan hanya untuk konsumsi pribadi. Dia lubuk hati saya yang paling terdalam. Sekali lagi, saya memohon maaf kepada pihak-pihak yang saya rugikan. Terima kasih. Lagian, kalau... Kalau mau minta maaf tuh harus tulus dari hati. Gitu. Terus jangan sendiri. Kan melakukannya bertiga. Yang disakiti tuh siapa? Bicara. Diperjelas. Lantas seperti apa pula, KPAI yang akhirnya juga menyoroti prihal Nikita Mirzani yang mencoret loli dari kartu keluarga. Hingga menurut KPAI, hal tersebut adalah tidak layak dilakukan orang tua karena anak pun berhak untuk mendapatkan identitas hingga sudut pandang lainnya. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Hadir kembali Silet Awards ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Terima kasih silet. Terima kasih banyak silet. Terima kasih. Terima kasih silet. Terima kasih semua buat kalian. Segera hanya di RCTI Halo, saya Krista Yanti Ayo subscriber Intense Investigasi Jilang 3 juta subscriber Wow, banyak. Tak hanya kasus Nikita Mirzani Dengan mantan kekasihnya Rizky Irmansyah yang menjadi sorotan Persatuan Nikita dengan anak perempuannya yaitu Loli juga masih menyita perhatian publik Terutama dari KPAI juga menyoroti prihal Nikita yang mencoret Loli dari kartu keluarga Karena menurut KPAI hal tersebut adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan Sebagai orang tua mencoret nama anak dari kartu keluarga karena anak berhak untuk mendapatkan identitas dari hak atas nama identitas diri dan status keluarga negaraan Jadi ada dua sudut pandang Yang terutama tentu sudut pandang hak anak Jelas bahwa orang tua tidak boleh mencoret nama anak dari seenaknya dari KK karena setiap anak berhak atas identitas hak atas nama identitas diri dan status keluarga negaraan itu diposisikan sebagai hak nomor satu dalam konvensi hak anak karena ketika seseorang lahir di dunia ini yang pertama haknya sebagai seorang manusia warga negara adalah hak atas identitas Dia berhak tahu asal usulnya dan sebagainya Dan yang kedua dari sudut pandang administrasi kependudukan Tidak ada itu namanya penghapusan nama seseorang Menurut KPAI bahwa memang ada undang-undang yang mengatur penelantaran anak Apalagi jika status orang tua dari anak ini pun mampu untuk memberikan hak-hak sang anak Di satu sisi pihak KPAI pun juga menjelaskan bahwa yang berhak mencoret nama anak dari kartu keluarga adalah instansi terkait dengan syarat yang cukup ketat tentunya Pihak KPAI pun juga terkejut Jika ada orang tua bisa serta-merta mencoret nama anaknya dari kartu keluarga hanya karena konflik yang berkepanjangan dan tidak adanya permintaan maaf Kalau menurut undang-undang mengenai kewajiban orang tua untuk tidak menelantarkan anak Kalau dia dihapus dari KK kemudian seluruh hak-haknya untuk tumbuh kembang yang menjadi kewajiban orang tuanya Kemudian dianggap tidak lagi ada dan tidak perlu dikenuhi oleh orang tua walaupun orang tuanya mampu dan sanggup Ya itu tidak benar ya Karena itu tergolong pada penelantaran anak Karena walaupun menurut undang-undang Walaupun nama anak seandainya ya Yang melakukan penghapusan dan pencoretan nama anak itu kan bukan orang tuanya ya Tapi dilakukan oleh instansi, oleh dinas Dinas administrasi kependudukan Dengan syarat yang sangat ketat itu Saya sendiri cukup surprise ya Kalau orang tuanya bisa melakukan itu Alasannya apa? Kenapa dipenuhi permohonan orang tuanya untuk menghapus drogi dari KK? Itu harus kita cari juga informasinya ya Tapi walaupun demikian seandainya memang berhasil Nama lalu dihapus dari KK Tapi kewajiban orang tuanya untuk Untuk merawat ya Memastikan tubuh kembang yang optimal dari anak itu tidak serta-merta hilang Dan kalau memang Jadi undang-undang yang mengatur kewajiban orang tua ini Bukan hanya undang-undang perlindungan anak ya mbak Tadi yang saya bilang Tapi juga undang-undang perkabinan Pasalnya Undang-undang perkabinan ada pasal tertentu yang Mengatur kewajiban orang tua Untuk merawat anak sampai anak itu menikah Atau bisa berdiri sendiri, mandiri Nah tentu saja kami mendorong agar dilakukan untuk mediasi ya Karena tadi informasi mbak Riva sendiri Anak sudah berusaha untuk berdamai ya Berusaha untuk mencari jalan keluar damai gitu Ya kami mendorong agar orang tua tentu harus selalu membuka pintu maaf dan melakukan upaya perdamaian Lalu bagaimanakah menurut seorang tiktoker yang paham hukum Bahwa mengingat di negara Indonesia ada peraturan Tentang seseorang yang melantarkan anak Termasuk mencoret anak dari kartu keluarga Bisa saja Nikita pun terjerat pasal perlindungan anak Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Hadir kembali Silet Awards Ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang Ini adalah Amanda Manopo Lestika Jorok Maria Samoka Denny Sumargo Segera hanya di RCTI Terima kasih Congratulations buat Intense yang Youtubenya sudah menuju 3 juta subscriber Semoga makin gokil Tentang seseorang yang akan bertabur penuh bintang Terima kasih Tentang seseorang yang akan bertabur penuh bintang Terima kasih Tentang seseorang yang akan bertabur penuh bintang Terima kasih Lantas Lantas Seperti apakah menurut TikToker Bahwa mengingat di negara Indonesia sendiri Ada peraturan tentang penelantaran anak Termasuk mencoret anak dari kartu keluarga Hal tersebut akan membuat Nikita bisa saja dijerat pasal perlindungan anak Indonesia sudah tahu ya Bahwa Nikita Mirzani mengumumkan Loli dicoret dari kakak Dan dikeluarkan hak warisnya Serta dari tanggungan asuransi yang dibayarkan Nikita Mirzani Nikita Mirzani juga menyatakan bahwa dia sudah tidak peduli lagi dengan Loli Artinya dalam hal ini Dia melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua Terhadap Loli Berlandaskan hak-hak anak yaitu perlindungan, pengawasan, keluarga, tempat tinggal, dan lain sebagainya Nafkah juga terutama ya Sangat disayangkan kenapa? Karena ini termasuk penelantaran anak Kalau di beberapa negara di luar Indonesia Orang tua seperti Nikita Mirzani Akan dikenakan jerat pasal perlindungan anak Karena sudah menelantarkan anaknya Beberapa konten kreator itu sempat bilang ya Mana nih KPAI atau negara Ini benar Kalau kasusnya penelantaran anak ini Seharusnya bisa ditegakkan Makanya itu Nikita Mirzani pinter Ketika Loli masih di Inggris Dia tidak bisa lepas tangan sepenuhnya Kenapa? Karena di Inggris ada undang-undang perlindungan anak Kalau orang tua menelantarkan anak Jelas dia akan kena jerat undang-undang perlindungan anak di negara Inggris Sementara itu menepikan konflik Nikita Mirzani dengan Loli yang tidak ada habisnya Ajang penghargaan paling bergensi bagi para selebriti tanah air Dan paling dinanti oleh seluruh selebriti di tanah air Silet Awards akan kembali hadir menyapa pemirsa setianya Maka tak heran memasuki tahun ke-11 penayangannya Para artis yang nantinya akan tampil sebagai pengisi acara Maupun sebagai nominator di sejumlah kategori tersilet Sudah tidak sabar untuk menunggu datangnya malam bergensi tersebut Dan pada Silet Awards 2024 Juga akan ada kategori aktor tersilet Dengan enam nominasi yang bisa dipilih oleh para pemirsa silet Enam nominasi aktor tersilet tersebut adalah Ahmad Megantara, Fadli Faisal, Kristiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, dan Rizki Bilang Untuk itu jangan lupa vote artis-artis idola pemirsa Yang menjadi pemenang kategori yang tersilet Dengan cara melakukan vote melalui aplikasi RCTI Plus Dan akun Instagram Official RCTI Gue mau nunjukin sesuatu karena sebentar lagi kita bakal ada ini Silet Awards Kaget kali ya karena gak tau Ternyata ada masuk nominasi tersilet Happy sekali Menurut aku kalau berkarya ya berkarya aja Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa itu adalah bonusnya Yang namanya berkarya kita gak harus mantekin kita Dapat piala atau dapet penghargaan Karena setiap apapun yang kita karyakan Menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan Meskipun kita tidak dapat piala Ya gak masalah Menurut aku sih gitu Randy John abang gue Randy John abang gue Meskipun kita temen gue Fadli kita pernah beberapa kali ketemu Omar gak begitu kenal Megan gak begitu kenal juga Kita waktu itu cuma ketemu di acara RCTI Randy John berat menjadi pemenangnya Dia abang gue Enggak lah aku Enggak lah kalau gak Randy John biski bilar Ya karena mereka aktor-aktor yang hebat Enggak adalah maksudnya gue disandingkan sama beliau-beliau ini Jauh Nantikan Nantikan Malam Puncak Silat Awards Yang nantinya akan ada diadakan di RCTI Bersama kita Para kes Cinta Berakhir Bahagia Dan juga kes Sinatron RCTI lainnya Jangan lupa saksikan Silat Awards 2023 Satu dekade hanya di RCTI Aktris tersilat nominasinya adalah Aktor tersilat nominasinya adalah Voting pilihan tersilatmu segera Saksikan Malam Puncak Silat Awards 2024 Live di RCTI Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi Jangan lupa subscribe, share, dan komen Jangan lupa subscribe, share, dan komen Jangan lupa subscribe, share, dan komen Terima kasih.